Pemirsa Jelang Pemilu 2019 April mendatang, Kapolita Jawa Barat dan Pangdam Tiga Siliwangi bersama ratusan warga, tokoh masyarakat, ormas dan partai politik peserta pemilu mendeklarasikan pemilu damai di Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Dalam deklarasi tersebut, aparat mengajak seluruh pihak berjanji mengikuti pemilu dengan aman dan damai demi keutuhan bangsa Indonesia. Ratusan warga yang terdiri dari tokoh agama, ormas dan perwakilan partai politik bergabung bersama aparat TNI dan PORI menggelar deklarasi damai di Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Mereka sepakat akan mengikuti dan menjalankan pemilu dengan aman dan damai demi keutuhan bangsa Indonesia. Deklarasi damai ini ditandai tanda tangan para peserta yang hadir sebagai simbol kesepakatan damai. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto mengatakan setiap warga harus cerdas dalam menyampaikan hak suara dan lebih mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa supaya pemilu mendatang dapat berjalan aman, kondusif dan damai. Selain itu untuk keamanan, Kapolda masih berkoordinasi dengan KPU seiring jumlah TPS yang bertambah. Kita 2 per 3 kekuatan kurang lebih hampir 22 ribu yang ada di TPS Alhamdulillah Bapak Pangdam memberikan direktif juga sama setiap kabupaten kota akan diberikan kekuatan minimal satu kompi yang melekat kepada pores-pores untuk apabila terjadi hal yang tidak tinggal maka secara cepat dari kodam akan membantu polisian. Kapolda juga memerintahkan agar setiap kapores selalu siap melayani dan melindungi masyarakat selama gelaran pemilu 2019 dengan tidak mengabaikan setiap kerawanan yang ada. Budi Setiawan, Bandung TV